Saudara, ada banyak cara yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif untuk menarik simpati pemilih. Mulai dari turun ke lapangan untuk bertemu warga hingga memasang foto layaknya superhero. Beragang cara dilakukan para calon anggota legislatif untuk bisa menggait suara pemilih di dapil masing-masing. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala mengikuti demo masak yang digelar calat dari PDI Perjuangan Dapil Panakukang Erika Tansil. Cara unik kampanye dengan pelatihan membuat kue bolu. Tak hanya itu, para ibu ini juga diberi keterampilan dalam membuat keripik pisang, kacang hingga keripik berbahan dasar tempe yang nantinya dapat dijual sehingga bisa membantu meningkatkan ekonomi mereka. Pelatihan ini sebenarnya sangat-sangat bermanfaat buat kami di komunitas damai sejahtera borong. Karena di tempat ini sebenarnya kami sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan seperti ini untuk lebih meningkatkan lagi, memperdayakan lagi perempuan-perempuan yang ada di komunitas kami. Melalui pelatihan ini, ibu-ibu di tempat ini bisa lebih berkembang lagi dan produknya bisa lebih terkenal ke luar. Kampanye pelatihan memasak ini diharapkan jadi bekal para ibu untuk membuka peluang usaha. Bisa dilihat ibu-ibu di sini sangat antusias sekali untuk mengikuti pelatihan mulai dari awal sampai akhir. Mereka bahkan mencatat apapun itu. Ini kita mengadakan pelatihan pembuatan kue bolu di mana kue bolu ini bisa akan dipraktekan langsung di rumah dan dipasarkan. Lain halnya dengan Selamat Widodo caleg penyandang disabilitas di Solo, Jawa Tengah. Keterbatasan fisik tak jadi halangan sarjana pendidikan luar biasa ini yang memiliki cita-cita tinggi. Ia ingin memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas terutama di Solo. Selamat menjadi satu-satunya caleg DPRD kota Solo dari kaum disabilitas. Ia ingin membuktikan kaum disabilitas pun bisa bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-citanya. Selamat sadar cita-citanya hanya bisa dimulai jika ia menjadi anggota legislatif untuk memulai perjuangan. Dengan kursi rodanya ia berkeliling di daerah pemilihannya untuk berkenalan sambil mengaparkan visi-misinya. Selamat optimis, cara ini akan membuatnya mendapat banyak dukungan. Dana kampanyenya berasal dari penghasilan sehari-harinya sebagai penjual sabun cair. Terkait dengan pembiayaan politik atau pembiaya kampanye, saya mangung-mangung. Kira-kira saya mampu enggak, itu menjadi sebuah pertimbangan. Tapi yang memantapkan saya dan meyakinkan saya adalah ini niatan, niatan baik kenapa tidak saya segerakan, mengapa tidak saya upayakan. Dari hasil kerja saya sendiri pun saya mencoba menyisikan untuk membiayai proses untuk mendapatkan support, dukungan dari masyarakat seperti itu. Banyaknya foto yang tersebar di jalan jadi tantangan tersendiri bagi para caleg agar bisa mendapat sorotan publik. Caleg bernama Handoko Salim, Partai Hanura Dapil Pontianak, Kalimantan Barat memilih menggunakan foto dengan kostum superhero Iron Man untuk menarik perhatian pemilih. Foto ini menggambarkan dirinya yang maju sebagai caleg yang akan jadi pahlawan bagi masyarakat. Foto caleg tak biasa ini menurut caleg tersebut adalah sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat dengan cara berbeda dan menjadi pusat perhatian. Selain foto superhero, ia juga tetap berkampanye ke lapangan bertemu warga mengedukasi cara pencoblosan dan kertas suara dan bagikan sembako kepada warga kurang mampu. Kenapa saya memakai tema superhero ini? Karena melalui jalur DPRD ini saya bisa membantu masyarakat melalui kekuatan, aspirasi, dan undang-undang. Dan juga seperti kita ketahui bahwa superhero itu selalu hadir di tengah masyarakat. Ketika masyarakat sedang ditimpa kesusahan maupun dijolimi dan lain sebagainya, itu superhero selalu hadir. Dan saya juga ingin nantinya saya bisa selalu hadir di tengah masyarakat untuk membantu masyarakat. Hari pencoblosan 14 Februari kian dekat. Warga yang punya hak pilih bisa menggunakan hak suara untuk memilih para wakil rakyat yang akan bekerja selama lima tahun mendatang.